Peristiwa berikutnya, bangunan Pondok Pesantren Nurul Hakim di Kecamatan Kediri, Lombok Barat terbakar pada Senin malam. Empat ruangan kelas beserta kursi, meja, dan buku pelajaran ludes terbakar. Api pertama kali muncul pada salah satu ruang kelas dan merembet ke tiga ruangan lainnya. Empat unit mobil damkar Lombok Barat dan satu unit mobil damkar Kota Mataram dengan puluhan petugas pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran kelas dalam keadaan kosong. Namun diduga kebakaran terjadi akibat kursleting listrik. Saat anak-anak, lalu kejadian. Waktu kejadian? Ya, waktu itu. Waktu sholat maghrib itu? Maghrib itu saat sholat maghrib. Waktu kejadian ada sandri yang... Tidak ada semua, semua ke di masjid. Kalau melihat dari kalasi api ini, berapa kelas yang kena ini? Empat kelas. Asumsi awas aja. Kalau ditansumsi mungkin maksudnya misalnya kayaknya.